Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebentar itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau penanganan COVID-19 ke RSUD Kartini, Jepara. Di lokasi ini Ganjar menemukan pasien yang terlantar di depan ruang IGD, dikarenakan keterisian ruangan di rumah sakit itu telah penuh. Akibat penuhnya keterisian tempat tidur di RSUD Kartini, Jepara, Jawa Tengah, sejumlah pasien terpaksa dirawat di depan ruang instalasi gawat darurat. Sedikitnya, 4 pasien yang dirawat di luar gedung dan keempat pasien tersebut diduga terkonfirmasi COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang datang langsung menemui hal tersebut meminta petugas untuk memindahkan pasien ke rumah sakit lain yang masih memiliki tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19. Melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Jawa Tengah telah membuat bad occupancy rate di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 juga meningkat. Selain kudus, pati, dan demak, Jepara juga merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Jadi ini kenapa saya cek, karena di luar kudus itu antara lain pati, jepara, demak ini juga penting untuk kita perhatikan. Dan kami senang, over compimda kemarin sudah bergerak. Nah pergerakan ini memang butuh kita akselerasi, kita percepat. Rumah sakit sudah mulai penuh, maka kita siapkan rumah sakit lain untuk mendukung.